Terima kasih. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Juga di bulan Ramadan ini mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Saya itu senang kalau bulan Ramadan. Kenapa orang-orang Bandung itu jadi pada akhir Pak? Jadi berharap batin Ramadan ini berlanjut walaupun bukan bulan Ramadan kira-kira mungkin. Nah, kembali ke yang tadi. Jadi kita berharap mudah-mudahan tidak ada Pak di Indonesia yang namanya Innovation Center. Jadi kalau ini dibangun sebenarnya ini mimpi pertama, tapi karena kami punya ketertagasan itulah kenapa kami ingat kerjasama. Tapi suatu hari kalau memang ada kuasa Allah subhanahu wa ta'ala ya tentunya pusat inovasi itu kita bikin seperti di MIT gitu ya. Di Jepang, di mana-mana, di negeri yang sudah berdiri dengan teknologi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bilahi Taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudahan kolaborasi antara PT PGN, Perserot TBK, dengan pemerintah Kota Bandung dapat bersenergi dengan baik. Baik hadirin para tamu undangan yang kami hormati. Dengan demikian, seluruh langkaian acara pada kesempatan sore hari ini secara resmi telah selesai. Dan kami informasikan bahwa pihak panitia telah menyediakan tempat untuk sholat berjamaah yang berada di lantai satu dan di musola yang berada di lahan belakang ruangan ini. Dan dalam panitia juga telah menyediakan jamuan santa malam yang telah disediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabilah Taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gedung ini sebagian kita sediakan untuk kegiatan yang terkait dengan kreatifitas dan dengan entrepreneurship. Termasuk juga dengan dekan Nasda yang dibina juga oleh Tuan Kota Bandung memajukan seni dan budaya. Yang kedua, kita sangat senang sekali, apresiatif terhadap Pemkot Bandung, terutama Pak Wali, diajak mengembalikan adanya energi gas bumi di Bandung. Jadi waktu di era tahun 20-an, 30-an kita sempat hadir, tapi sayangnya hilang karena keterbatasan pasokan waktu itu. Kita semangat sekarang mengembalikan dan kita mulai insya Allah nanti ke seluruh lapisan, tapi kita awali dengan memasuk kebutuhan energi untuk segmen transportasi umum dan transportasi darah. Ini juga akan bekerjasama dengan Pemkot Bandung mengenai lokasi, nanti kita akan menyediakan energi gas bumi untuk mengganti BBM, bahan bakar minyak yang kalau gas bumi lebih ramah lingkungan dan produksi dalam negeri sendiri, sehingga kita mengurangi beban terhadap masyarakat dan memerintah atas beban energi impor. Mendukung program konversi gas, saya targetkan ke Disub, mungkin dalam waktu 12 bulan ya, itu ada 5 ribuan kendaraan dari angkot bis dan kendaraan Pemkot yang sudah terkonversi gas. Itu supir angkot itu kalau pakai gas ini, dia setahun bisa menghemat, menabung 14 juta. Nah, hitungan kita seperti itu. Jadi, daripada plus-belas juta pakai BBM, mending 14 juta kan bisa ditabung per tahun jadi sesuatu. Nah, ini pesan buat supir-supir angkot sebenarnya begitu. Bisa menabung karena biaya gasnya jauh lebih murah dibanding biaya bensin solar atau apapun jenis BBM-nya kira-kira begitu. Nah, PGN menjamin pasokan gasnya akan mudah, terutama di terminal-terminal yang memang memungkinkan, itu satu. Kedua, kerjasama, PGN ini banyak aset di kota Bandung dan kami ingin memanfaatkan dan masyarakat kreatif Bandung kan kekurangan tempat untuk berkreasi, jadi, sambil yang di Laswi kita bangun, 6 lantai, kita di sini. Ini kan gedung paling bagus, didirikan tahun 1921-an, 5 tahun lagi 100 tahun, dan Alhamdulillah, nah, rencananya yang paling dekat adalah tiap weekend, kita akan launching namanya Dekra Nasda Weekend Market. Jadi, tiap weekend, turis datang ke sini rame dan memaksanakan kegiatan jual-beli dari tempat pameran. Lain-lain masih kita bicarakan, tapi intinya PGN dengan Pempat Bandung sangat konkret kerjasamanya, juga semangat Bandung yang selalu berbasis inovasi ini didukung oleh PGN. Jadi, saya mengucapkan terima kasih. Sip!